Halo teman-teman semua jumpa lagi di channel saya Aleksandra terima kasih sudah mengklik di video saya Oke teman-teman di video kali ini saya akan unboxing Redmi Note 9 Pro dan saya akan review apa kelebihan daripada handphone ini karena ini handphone keluaran 2020 yang keluar kalau enggak salah di bulan lima atau di bulan empat dengan harga 1099 ringgit saya rasa ini handphone sangat berbaloi kalau Malaysia cakap kalau Indonesia bilang itu sangat worth it dengan harga 1099 ringgit dan kalau di Indonesia itu sekitar empat jutaan rupiah begitu ya teman-teman Oke langsung aja kita unboxing dan sebelum kita unboxing handphonenya kita unboxing dulu free gift ataupun hadiah-hadiah yang diberikan Shopee karena istri saya order secara diam-diam di Shopee Oke langsung aja teman-teman ikuti videonya kita akan buka satu persatu kalau kita beli dari Shopee itu free giftnya banyak ya pertama sekali ini dan handphonenya Redmi Note 9 Pro ini dia free giftnya kita buka satu persatu yang ada dalam kotak ini yang teman-teman yang pertama hadiah ataupun free gift yang diberikan Shopee dan yang kedua dan ini yang ketiga carcaja yang kedua yang pertama tadi smart jam smart ini jam smart dan iPhone we release yang satu lagi ini realme apa realme yang keempat kita lihat apalah ada di dalam teman-teman dan ini ada stick stick buat kamera ataupun kamera ya ini sudah kita perlu gunakan kalau kita lagi jalan angkat gambar selfie ataupun di foto ini tadi yang keempat dan ini ada speaker juga hadiah hadiahnya sangat banyak itu kita untungnya kalau beli dari Shopee harganya sama 1099 tapi Shopee berikan hadiah tempat dan yang kelima ini cable charger cable charger dan yang keenam terakhir ada power berarti total free gift ataupun total hadiahnya ada enam jenis ya teman-teman oke setelah kita unboxing ini kita terus unboxing Redmi Note 9 Pro Oke teman-teman inilah Redmi Note 9 Pro yang telah dikeluarkan Xiaomi di tahun 2020 dan versi Redmi Note 9 yang paling terbaru yaitu 9 Pro yang kita sama-sama lihat handphone ini berwarna interstealer Greek memiliki 6g frame dan 128g ROM dan sekarang saya akan unboxing handphone handphone ini dan kita akan sama-sama melihat handphone ini cantik atau tidak yang pertama kali terlihat adalah satu kotak putih ya yang mungkin ini seperti biasanya ya betul saya bilang itu ada satu pin ataupun jarum untuk membuka tempat sim card ataupun memory card ya dan satu lagi ada kartu panduan ini terdiri dari Redmi dan yang ini dalam plastik adalah casing yang telah disediakan oleh Xiaomi sing ini terlihat unik ya teman-teman enggak seperti biasa warnanya berwarna hitam dan sekarang kita buka lagi kita lihat apa yang ada di dalam sebelum kita buka handphonenya kita lihat yang ada di dalam dan yang ini adalah kabel charger yang sudah type-c yang di dalamnya berwarna orang nah itu dia dan yang satu lagi nih kepala charger yang akan disambungkan dengan kabel chargernya untuk mencas handphonenya dan ini kepala charger 30 Watt fast charger oke teman-teman sekarang saya akan perlihatkan handphonenya dilihat dari luar sangat cantik ya teman-teman dan sekarang saya akan buka perlahan-lahan ini dia berwarna insta steller grey dilihat dari belakang semacam dalam cermin ya teman-teman inilah dia penampakan handphone Redmi Note 9 Pro ini penampakan dari samping dan yang diatas ini adalah tombol volume bahwa ini adalah untuk on off dan fingerprint dan yang sebelah kiri ini ini adalah untuk masukkan sim card dan memory card saya akan cucuk dan kita akan sama-sama lihat ini penyimpanan ada tiga sloop atau tiga tempat kita akan lihat dan benar sekali ada tiga tempat satu untuk memory card dan dua lagi untuk sing card sekarang saya masukkan balik dan menurut saya handphone ini sangat nifis dan dari leder belakang sangat cantik dan handphone ini sudah terbuat dari cermin LCD cermin dan belakangnya ataupun cermin karena mempunyai Corning Gorilla kelas 5 sekarang saya akan on ataupun hidupkan handphone ini dan kita akan sama-sama melihat spesifikasi yang ada di dalam Redmi Note 9 Pro yang terbaru di tahun 2020 Oke teman-teman menurut saya handphone ini sangat berbaloi ataupun sangat worth it dengan harga 1099 ringgit sudah memiliki chipset Snapdragon 720G Oke teman-teman sebelum kita sama-sama melihat spesifikasinya saya akan coba dulu dia punya finger fingerprint ataupun sidik jari ya saya fingerprintnya sangat lembut dan cepat ya teman-teman dan sangat unik karena memiliki fingerprint sebelah kanan sekali dengan on off nya oke sekarang langsung aja ke spesifikasinya handphone ini ada tiga varian warna satu berwarna hijau grey dan berwarna putih dan handphone ini mempunyai 6.67 inci full HD display 6GB RAM dan 128GB ROM smartphone ini sudah memiliki empat kamera belakang yang pertama 64MP kamera utama dan yang kedua 8MP ultrawide dan yang ketiga 5MP makro dan yang terakhir 2MP depth sensor untuk kamera selfie-nya handphone ini memiliki 16MP selfie kamera dan sudah memiliki chipset Qualcomm Snapdragon 720 3MP 1080 dan memiliki baterai 5020 mhb3 handphone ini juga sudah ada NFC dan 30W fast charger ataupun fast charger Oke teman-teman itulah dia spesifikasi dari handphone ini yaitu Redmi Note 9 Pro yang terbaru 2020 dan sekarang kita akan try ataupun akan coba kamera dari Redmi Note 9 Pro oke teman-teman langsung aja kita coba kamera foto ini dia kamera belakang AI kuat kamera warnanya sangat lembut dan kita coba lagi kamera 64MP dan kita coba lagi kamera potret dari Redmi Note 9 Pro dan ada juga kamera kamera untuk di malam hari gambarnya kelihatan terang pakai mood malam hari oke teman-teman semua itulah tadi unboxing dan sedikit review Redmi Note 9 Pro yang terbaru di tahun 2020 terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini dan buat teman-teman yang minat teman-teman semua juga boleh membeli di toko-toko handphone yang ataupun di kedai handphone dan teman-teman semua juga bisa membelinya melalui online seperti Lazada dan Shopee kalau menurut saya sih lebih bagus lebih bagus beli dari Shopee karena istri saya sudah membeli dari Shopee dan dari Shopee banyak free gift ataupun hadiah yang diberikan ya oke teman-teman sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa di like komen dan di subscribe supaya saya semakin bersemangat buat video-video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati